Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast ya Dimana podcast yang ngobrol-ngobrol seperti ini doang Dan kayaknya gak tau sih bakal banyak atau enggak podcast bulan ini gitu ya Gak tau bulan ini gak tau kapan lah ya pokoknya Kalau misalnya podcastnya banyak ya maafin aja karena ya podcastnya juga beda-beda kok topiknya Untuk podcast satu ke podcast lainnya ya Dan di podcast kali ini intinya saya ingin membahas untuk berhati-hati dan berpikir-pikir lagi Kalau misalnya kalian mau service atau mungkin benerin laptop ke toko Atau mungkin ke tempat customer service yang tidak resmi gitu ya Karena jujur gitu ya itu jujur merugikan menurut saya Misalnya gini Waktu itu kalau misalnya kalian udah nonton juga sih ya videonya Temen saya itu waktu itu VGA-nya pernah ada yang sampai dilepas gitu ya Jadi kayaknya itu dipanasin gitu ya pakai mesin VGA lalu dicabut gitu VGA-nya Dan kalau misalnya dibandingin sama metakbot yang ada di Google gambar itu jauh gitu ya beda gitu ya Karena VGA-nya udah dicabut dan pipa tembakanya juga udah tidak seperti seharusnya gitu ya Itu katanya temen saya itu waktu itu Benerin harddisknya katanya harddisknya kebakar atau mungkin baterainya kena virus lah gitu ya Walaupun baterainya sebenernya gak bisa kena virus ya nikmatin aja gitu kan Katanya harddisknya kebakar gitu kan Dan diganti katanya Rp500.000 untuk benerinnya Dan jujur menurut saya nih Pak ya untuk harga Rp500.000 itu udah bisa dapet harddisk yang 1TB Itu HDD Kalau SSHD kayaknya 1,2 atau mungkin Rp900.000 ada kayaknya yang 1TB Cuman saya juga gak tau ya udah lama juga gak ngecek lagi harga gitu ya Nah customer service-nya itu mematok harga Rp500.000 untuk harddisk yang Rp500.000 gitu ya Dan pas saya lihat gitu ya pas saya bongkar gitu ya Kok ini kok kayak kapasitornya gitu ya Itu kayak habis kena timah gitu ya timahnya tuh terlalu banyak gitu Jadi gak rapih gitu Beda kalau misalnya sama saya sama masangnya gitu ya benten gitu Ya walaupun saya juga gak bagus-bagus amat sih kalau masang setidaknya ya tidak terlalu banyak sih ya timahnya Dan itu jujur menurut saya sangat merugikan gitu ya Walaupun bagian luarnya gak ada yang diambil Tapi yang jelas bagian dalamnya diambil gitu ya PGA Dan kapasitornya juga masangnya gak bener Dan alhamdulillah untungnya masih bisa dibenerin sama saya gitu ya Yang kedua gitu ya ini saat saya masih SMP gitu ya Temen saya itu waktu itu pernah menginsah ulang Windows gitu ya di BEC Kalau misalnya kalian tahu juga BEC ya orang Bandung Itu menginsah ulang Windows Terus yang menginsah ulangnya itu mematok harga Rp250.000 Menurut saya itu Rp250.000 terlalu gede untuk menginsah ulang Karena menginsah ulang itu sangat-sangat mudah gitu ya menurut saya sih ya Mungkin kalau misalnya customer service-nya mungkin ya mungkin mereka mengatok harga segitu dengan katanya beresiko tinggi Karena harus backup data dan sebagainya gitu ya Tapi bentar saya jelasin satu-satu ya Nah sebenarnya pas saya cek gitu ya laptopnya ini saya tanya gitu kan ini habis berapa gitu habis Rp250.000 gitu Pas saya cek itu Windows-nya Windows KMS bukan Windows Ori gitu Kalau misalnya Windows Ori dengan Rp250.000 ya mungkin masih bisa masuk akal gitu ya Kalau misalnya dengan Windows Ori Dan kalau misalnya katanya kan kalau misalnya install ulang Install ulang Windows itu katanya harus menghapus semua data C atau mungkin semua data D gitu ya Enggak juga gitu Apakah harus di backup? Enggak juga Ya itu malunya aja yang enggak tahu gitu Kalau misalnya saya install ulang gak mau hilang nih datanya Misalnya temen saya gitu ya punya temen saya laptopnya Itu langsung aja saya tumpuk gitu Enggak harus di hapus dulu, enggak harus di backup gitu ya Dan saya enggak mematok harga Kalau misalnya sama temen saya dikasih ya silahkan Enggak juga enggak apa-apa Karena ya kalau misalnya saya biasanya ada kerusakan nih di laptop temen saya Atau mungkin HP temen saya Saya biasanya jadiin konten Dan kalau misalnya saya minta bayaran Misalnya bayaran Rp50.000 atau Rp100.000 gitu Dikasih duit Rp100.000 yaudah Kalau misalnya jalanin langsung habis gitu Nah kalau misalnya saya bikin konten gitu Atau mungkin saya jadiin konten Itu sebulan atau mungkin 1-3 bulan itu Bisa jadi Rp30.000 views gitu ya Dan itu lumayan banget gitu Rp30.000 views ya berarti ada sekitar lah Mungkin Rp15.000 mungkin Atau mungkin bisa lebih gitu ya Karena tergantung juga si CPMnya gitu ya Dan watch time-nya juga Dan itu menurut saya gitu ya Plusnya gitu ya Daripada saya minta bayaran Kenapa enggak saya bikin konten aja Karena ya saya juga selama saya bikin konten Saya izin ke temen saya juga gitu kan Ya silahkan aja kalau mau bikin konten gitu kan Kalau misalnya kalian misalnya nih Mau ke tempat service yang tidak resmi gitu ya Saya saranin hati aja gitu ya Atau mungkin kalian tanya-tanya dulu ke temen Atau mungkin Kalau misalnya kalian mau tanya ke channel saya gitu ya Misalnya di komen nih gitu Biasanya kalau yang kayak gitu Saya suka komennya saya bales gitu ya Nah kalau misalnya kalian mau upgrade Biasanya tanya-tanya dulu ya kan Karena hati-hati aja gitu ya Kayak kasus yang baru-baru ada komen gitu ya Itu katanya untuk 4GB satu keping itu harganya 850 ribu pak Itu gila Menurut saya itu gila Karena 4GB itu enggak sampai segitu harganya 4GB itu paling harganya cuma sampai 300 Atau mungkin 400 ribu 400 ribu itu udah Corsair pak Atau mungkin Corsair sekarang udah 350 deh Kayaknya karena udah turun juga gitu ya Karena Corsair itu bagus dan bergaransi juga gitu ya Itu kan branded gitu ya Corsair Berbeda dengan ya mungkin merek Venom Kurang terkenal mungkin ya Yang lebih terkenal mungkin Corsair gitu ya Dan itu ada garansinya Dan harganya juga terjangkau Dan kualitasnya bagus gitu ya Nah dengan udah mematok harga 4GB Dengan harga 850 ribu Dan bilang SSD enggak bisa Atau mungkin SSD enggak bisa dipasang gitu ya Itu customer service-nya bilang Bahwa kalau misalnya ganti RAM itu harus install ulang gitu ya Dan kalau misalnya kalian tahu juga sih ya Tapi mungkin enggak akan saya publish juga sih videonya Karena enggak berhasil gitu Jadi saya melakukan percobaan terhadap RAM yang rusak gitu ya Dan saya coba untuk perbaiki dan hasilnya enggak bisa Itu saya bongkar pasangnya ya Kalau misalnya kalian mau tahu nih ya Bongkar pasangnya itu udah kayak bongkar pasang Tamiya gitu Jadi udah sering banget gitu ya Jadi bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang Dan saya enggak harus menginsah ulang laptop saya Enggak ada sama sekali menginsah ulang Enggak ada update, update, enggak ada Saya cuma begitu doang gitu ya Mudah banget gitu Cuma tinggal buka kuncinya Cabut, pasang, tutup kuncinya Udah gitu ya, beres gitu Nah katanya juga yang komennya ini Enggak ada slot SSD gitu ya Di laptopnya gitu Sebenarnya kalau misalnya kalian ada hard disk gitu ya Kalian bisa ganti dengan SSD ya sebenarnya Tapi kalau misalnya kalian mikir Oh bong, terlalu mahal gitu SSD kecil, saya butuh storage yang gede Nah, kalian bisa menggunakan SSD yang di dalam Dan untuk yang di luarnya bisa menggunakan hard disk gitu Kalian bisa pakai casing atau mungkin ya kayak apa Kayak hard disk eksternal casing gitu ya Dan di channel saya videonya gitu ya Kalau misalnya kalian mau cari Atau mungkin kalian mau cari di Google gitu ya Orico hard disk casing 2.5 Itu adalah 2,5 inch gitu kan Tapi kalau misalnya kalian mau silahkan aja gitu ya Cari di channel saya Dan menurut saya sih Ya itu memang sangat bagus juga sih ya Jadi yang di dalamnya itu SSD gitu ya Dan yang di luarnya itu menggunakan USB adalah hard disk gitu ya Dan hard disknya Kalau misalnya kalian mau pakai hard disk komputer juga bisa Nggak harus pakai hard disk yang 2,5 Kalian bisa pakai hard disk yang 3,5 gitu ya Dan Menurut saya sih Ya selalu bisa sih Untuk SSD itu Dan kalau misalnya Nggak ada slotnya Dan pingin hard disknya itu pingin tetap gitu ya Dan kalau misalnya ada slot DVD Itu kalian bisa juga sih Untuk mengganti slot DVDnya itu Menggunakan SSD gitu ya Dan mungkin speednya juga sama Cuma saya belum bandingin Mungkin nanti saya akan bandingin Setelah saya mungkin Dapat rejeki lagi ya Dan ini akhirnya cukup segitu doang sih ya Untuk video podcastnya Jujur menurut saya Daripada Service ke tempat yang abal-abal Atau mungkin ke service yang tidak resmi Tapi saya tidak Apa Tidak menjelek-jelekkan Atau mungkin Saya tidak melarang gitu ya Ya kalau misalnya kalian masih suka Ya silahkan Kalau misalnya kalian Mungkin misalnya Oh bang Gue punya tempat servisnya Lu jangan kayak gitu gitu Ya enggak juga gitu ya Saya bukan menjelek-jelekkan Tukang service yang Apa istilahnya Yang tidak resmi Tapi Saya ini Mewanti-wanti aja gitu ya Karena Enggak semua Memang enggak semua Tapi ada beberapa gitu ya Oknum-oknum yang kayak gini Dan Mungkin bisa banyak juga Ya enggak tahu juga sih ya Dan Ya kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk nonton Dan subscribe Seperti biasa Nama saya Raiden Tutupi Kesihat Dan thanks for watching Bye-bye 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 Bye-bye